Masih Mas David Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan di pagi hari ini Kita senantiasa diberikan Kesehatan dan hidayah oleh Allah Amin Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Tema kita sangatlah Bagus sebenarnya ujian hidup Itu harus kita terima Sebenarnya Kita sebagai manusia itu Hidup itu hanya menjalankan Perintah-perintah Allah Kalau kita amati secara Perlahan Itu hanya menjalankan Perintah Allah, salah satunya Di luar sholat, di luar puasa Di luar baca Quran Ya, di luar itu Di luar sedekah, di luar itu Ada ujian, walaupun sebenarnya dari Dari sholat, dari baca Quran Itu juga ujian Nah, ujian yang harus kita hadapi itu Persoalannya hanya cuma ada dua Ujian yang berupa Salah satunya adalah musibah Yaitu Itu Muncul karena perilaku kita Yang banyak dosa Diceritakan Itu dijelaskan bahwa Apa saja musibah yang kau terima Itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri Itu bisa saja Wujudnya musibah Nah Kita-kita manusia Muslim ini Rata-rata Biasanya Kalau mendapatkan Sesuatu yang tidak enak Sesuatu yang tidak enak Itu bisa musibah Bisa sesuatu yang tidak enak Menurut orang itu Hanya doanya saja Belum dikabulkan Sama Allah Ta'ala Dia merasa tidak enak Sudah Itu diceritakan Dan orang tersebut Atau kita tersebut itu Sujudnya bagus Yang sholat itu Biasanya itu Tidak tertip Ditertipkan Doa yang biasanya itu Hanya satu menit itu bisa Setengah jam Minimum Itu kalau ada kesulitan Itu selalu Kita bisa menghadap Allah Walaupun menghadapnya itu Tipikalnya Napsu Ada keinginan Secara Pribadi Harfiah Ada napsu Di situ Ada napsu Napsu gimana Penderitaan Yang merasa dia menderita Ada napsu Ada sesuatu Yang keinginan Yang dia Belum Belum dikabulkan Oleh Allah Ta'ala Rata-rata napsu Nah ini Merasa itu ujian Padahal ada ujian Yang sering sekali Kita lupa Sangat Sering kita lupa Yaitu ujian Kenikmatan Ujian kenikmatan Itu yang bagaimana Ujian kenikmatan Itu yang Allah Memberikan Nikmat berupa Rizki Itu hanya Cuma ingat Itu hanya Dua detik Alhamdulillah Selesai Yang tiap hari Kita itu Mengerjakan Menggunakan Kenikmatan Dari Allah tersebut Itu sebenarnya Kenikmatan Gak pernah kita itu Bersyukur Ujian kenikmatan Itu satu Bersyukur Kalau ujian musibah Itu Yang satu Adalah Mohon ampun Ujian kenikmatan Kita bersyukur Ujian Kita tidak Nyaman Itu Mohon ampun Ujian yang Sehari-hari Yang tidak Tanpa apa Ujian itu Bisa menjalankan Kaki kita Bisa mengerjakan Pekerjaan Itu ujian juga Ujian yang Menuju Kenikmatan Tapi belum pernah Itu kita Syukuri Itulah Salah satu Salah satu Hal yang Harus kita Sadari Ujian itu Hanya sesuatu Yang tidak Nyaman Itu Dikatakan Itu ujian Ujian itu Nikmat Itu ujian Bagi kita Istri yang Solehah Itu ujian Bagaimana kita Menjadikan istri Yang soleh Itu bisa Kuat Hati kita Iman kita Kuat Jangan terlalu Dibanggain Jangan terlalu Dipuja-puja Itu ujiannya Seperti itu Tahu Yang harus kita Cintai benar Itu Allah Ta'ala Istri kita Sayangi Betul Tetapi tidak Perlu dipuja Anak yang Pandai Itu juga Ujian Bagaimana Anak yang Pandai itu Bukan dari kita Itu Allah Ta'ala Yang mengizinkan Anak kita Itu pandai Tapi biasanya Lupa Itu pandai Karena saya Sokolain disini Anak yang Soleh Soleh Sama Itu ujian Tapi rata-rata Kita-kita ini Tidak lulus Kalau ujiannya itu Salah satunya nikmat Padahal itu juga Ujian Apakah kita itu bisa Menjadikan beriman Kepada Allah Ta'ala Kalau memang sehari-hari Kita tidak lulus Kita Ada Mengisi acara Siraman Kolbu ini Ujian dari Allah Ta'ala Ujian Untuk bisa Syiat Pada saat Kita itu Berbicara Seperti ini Adakah Rasa ujub Riak Bahwa yang saya Sampaikan Itu selalu benar Itu ujian Tidak boleh Lepaskan Karena Allah Ta'ala Semuanya Setelah Kita itu Turun dari Panggung Merasa kita itu Bangga Ujian lagi Tentang ujub Dan riak kita Apa yang tidak ada Ujian setiap detiknya Di hadapan Allah Disitulah Para malaikat itu Akan tersenyum Kepada kita Kalau kita Mengaku beriman Tetapi Ujian kita Gagal Semua Kalau Dikasih ujian Yang tidak begitu Mengenakan Baru Napsunya itu Dimunculkan Sholat yang benar Doa yang begini Buat amalan 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 ini Amalan ini Amalan ini Agar begini Kesannya Apa Kesannya Allah Itu pembantu kita Malu Hadapi ujian itu Dengan lapang dada Ya Dan Allah Menciptakan Kamu ujian Bagi yang lainnya Apakah kamu sabar Itu kalau kita Mendapatkan ujian Yang tidak nyaman Fitnah Makian Cacian Dibedain Dengan yang lain Dihujat Dan sebagainya Masihkah dia sahabat Itu yang tidak enak Tapi tetap tersenyum Masalah rizki Letakkan pada Allah Ta'ala Allah yang akan Memberikan kepada kita Yang akan mengatur Bukan kita yang mengatur Allah Ta'ala Dengan bacaan-bacaan tertentu Bukan Bukan itu Samkan Ujian itu Setiap detik itu Ada bagi kita Ujian mulut Ujian telinga Ujian mata Ujian otak Kita memilih Yang mana Mau surga Mau neraka Kita yang Memilih Allah yang Menentukan Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Manfaat Sehingga kita bisa Menguatkan Iman dan ketakuan Kita pada Allah Ta'ala Amin Palah-mudahan Alam Alam Terima kasih telah-mudahan